PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 aku ini angsal musibah angsal musibah operasi masker aku dirapit antigen aku positif covid aku positif covid eh 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 itu lah inalilahi wa inalilahi hirojiun oh ala janjan kalau lu wong pak dimuwa itu yang kena covid tapi aku sedih aku lo sing lepat aku ngangge masker wau paseng pergi ya wajan rini rini ayo lagi kini eh eh ampun cenggolan sedih jimpen mawon yang covid-19 negatif aku enggak mereka aku lo terangke wau sing diterangke pas operasi nih aku lo terangke lenggar aku mau cahaya si persoan ya deh niki kalau wau di dawi nyemak youtube sing kata kunci nih nasehat dokter tonang bagi para pelaku isoman monggo di firsani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sekalian bilaman memang ada diantara kita yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah oleh karena statusnya konfirmasi covid maka kita harus selalu hati-hati untuk menjaga jarak memisahkan aktivitas dari seluruh anggota keluarga yang lain hal ini semata-mata untuk mencegah jalan sampai kita menimbulkan terjadinya klaster dalam keluarga bilaman memang kondisi di rumah tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya menjaga jarak kita harus melakukan upaya maksimal dengan cara semua aktivitas kita pisahkan pada saat tertentu semua anggota keluarga harus keluar rumah untuk yang isolasi bisa beraktivitas kemudian kita dorong seluruh angin keluar dari rumah dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela dan mengarahkan kipasnya ke arah luar sambil nanti bergantian kemudian yang isolasi itu masuk dalam kamarnya sendiri dan kembali bergantian nanti yang lain dapat beraktivitas dalam rumah tersebut bila mana ini pun tetap tidak memungkinkan maka kita mendorong untuk lebih baik ditampung di tempat isolasi terpusat yang dikelola oleh pemerintah daerah ini semata upaya kita untuk menjaga diri kita sendiri maupun orang yang kita cintai terhindar dari infeksi covid-19 tetap sehat jangan pernah lalah jangan pernah lengah jangan pernah menyerah jangan pula terserah kita bisa mengatasi wabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 tadi kabai ya kutu tetap di Jogoprokesi ya saya nanti anak-anak diwisa om mah enggak kong lalu saya ini menyentong si wejan sepuluhnya kue isoman kuih lalu kebutuhanmu kabih kuih aku sih nyepak oh iya nanti bener kuih karben kabih tetap podo sehat iya silikodawah kong iya kong maturna wun pak dek yang ngapunnya dada sekarang pake sedoyok ayo iya 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 iyo iki ngono di ngopelajaran kabih wai sok meneh ojok bodoh dibaleni handai kata kodarullah ada diantara kita yang terpapar kemudian ada anggota keluarga kita yang memang tidak terpapar Maka nasihat ahli kita jaga Jaga jarak dengan keluarga kita Sudah tahu bahwa virus ini menular Nah ini kita terkena diminta untuk menjaga jarak dengan keluarga Justru kita abe Itu menunjukkan keegoisan kita Sehingga mungkin anak istri kita yang awalnya tidak terpapar Karena ego kita Yang tetap ingin bersama dengan keluarga Tetap nyampur Tetap ngobrol Tidak mau jaga jarak Tidak mau ini akhirnya kodarullah keluarga kita pun terkena Nah ini berarti kita menimpakan maturat pada keluarga kita